Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Jumat 15 Januari 2021 Intro Bacaan dan Renungan Akan dibawakan oleh Romo Agustinus Hutrin SVD Dari Surabaya Selamat mendengarkan Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Senang berjumpa kembali bersama saya Romo Agustinus Hutrin SVD Di tahun yang baru ini Kita berterima kasih boleh memasuki tahun yang baru Kita mohonkan rahmat dari Tuhan Supaya kita tetap sehat Tetap selamat Mengarungi tahun baru ini Dan semoga kita selalu diberikan segala berkat dan rahmat Bayi Jasmani dan Rohani yang sungguh kita rindukan Mari sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan Hari ini kita membacakan teks Injil Markus Bab 2 ayat 1 sampai dengan 12 Kemudian sesudah lewat beberapa hari Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah Maka datanglah orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan di muka pintu pun tidak Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka Ada orang-orang datang membawa kepadanya Seorang lumpuh digotong oleh empat orang Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap yang diatasnya Sesudah terbuka mereka menurunkan tilang Tempat orang lumpuh itu terbaring Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Hai anakku dosamu sudah diampuni Tetapi disitu ada juga duduk beberapa ahli Taurat Mereka berpikir dalam hatinya Mengapa orang ini berkata begitu Ia mengujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya Bahwa mereka berpikir demikian Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini Dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah Angkatlah tilamu dan berjalan Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Bangunlah Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun Segera mengangkat tempat tidurnya Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua takjub Lalu memuliakan Allah katanya Yang begini belum pernah kita lihat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Yang terkasih Dari perikob Injil hari ini Saya menemukan Empat makna penting Yang perlu kita renungkan Makna Bagaimana kita memiliki Sahabat-sahabat rohani Yang berbela rasa Yang punya empati besar Kepada orang-orang sakit Yang pertama Hati yang berbelas kasih Kita melihat Jeripaya Para pengusung tandu Orang lumpuh ini Bagaimanapun juga Sangat mengharukan Luar biasa Usaha mereka untuk Menggotong Si lumpuh Kepada Yesus Tetapi yang sungguh Menggugah hati adalah Bagaimana keempat Orang tersebut Memiliki hati Bagi orang lain Yang mereka tahu Sangat membutuhkan Jamahan Tuhan Yesus Yang kedua Orang lumpuh Orang lumpuh adalah Gambaran Dari keadaan Setiap manusia Di sekitar kita Dimana mereka Sesungguhnya Sangat membutuhkan Jamahan Dari Yesus Adakah kita memiliki Hati Yang berbelas kasih Kepada mereka Yang ketiga Ada suatu Usaha Memiliki hati Yang berbelas Kasihan Kepada orang lain Tidak mudah Karena Di dalamnya Ada usaha Yang membutuhkan Kesabaran Seperti empat Penggotong Orang lumpuh Yang digambarkan Dalam Injil Kesaksian ini Akan mendorong kita Untuk melakukan Tindakan nyata Terhadap Orang-orang lumpuh Yang membutuhkan Jamahan Tuhan Yesus Untuk dipulihkan Dan disembuhkan Atas kelumpuhan mereka Seberapa sungguh hati Berbelas kasihan Kepada orang lain Menentukan Seberapa keras Kita mengupayakan Orang itu Untuk dapat Mengalami Perjumpaan Dengan Yesus Ternyata Untuk mewujudkan Hal tersebut Mereka mengalami Rintangan Ada tantangan Ada hambatan Disana Terlalu Banyak orang Berkerumun Sampai-sampai Mereka Tidak lagi Dapat masuk Melalui pintu Karena Begitu Banyaknya orang Tetapi Mereka Tidak menyerah Mereka Terus Mengupayakan Agar Si lumpuh Dapat berjumpa Dengan Tuhan Yesus Mereka Membawa Orang lumpuh Tersebut Menaiki Atap Membongkar Atap rumah Serta Menurunkan Tilam Dimana Orang lumpuh Itu Berbaring Tepat Di hadapan Tuhan Yesus Mungkin Kita Tidak memiliki Kekuatan Untuk Menggotong Orang Secara fisik Tetapi Kita bisa Menggotong Mereka Melalui Doa-doa Kita Untuk itu Jangan Pernah Menyerah Dan Jangan Pernah Berhenti Berdoa Bagi Mereka Yang Membutuhkan Perjumpaan Dengan Tuhan Yesus Dalam Pengelaman Mungkin Anda Sudah Berdoa Cukup Lama Bagi Seseorang Tapi Kok Sepertinya Tidak Ada Pertobatan Tidak Perubahan Sama Sekali Maka Anda Berpikir Sudahlah Buat Apa Saya Capek-capek Berdoa Buat Dia Kalau Tidak Ada Pertobatan Atau Perubahan Sama Sekali Apalagi Jika Ada Tambahan Saudara Bukan Sahabat Bukan Kenalan Dekat Juga Bukan Ini Pengalaman Kita Jangan Berhenti Berdoa Doamu Bagi Saudara-saudara Yang membutuhkan Zaman Yesus Tidak Akan Pernah Sia-sia Dan Yang Terakhir Ada Iman Yang Luar Biasa Satu Perkataan Yang Sangat Menarik Dari Ayat Yang Kita Baca Tadi Adalah Ketika Yesus Melihat Iman Mereka Bukan Iman Si Lumpu Tetapi Iman Empat Orang Penggotong Orang Lumpu Itu Ketika Yesus Melihat Iman Yang Nyata Melalui Upaya Dan Doa Kita Untuk Membawa Orang Lain Berjumpa Dengan Yesus Ada Saatnya Sesuai Dengan Kairos Tuhan Waktunya Tuhan Si Lumpu Yang Kita Gotong Kepada Tuhan Yesus Akan Mengalami Jamahan Dan Mujisa Tuhan Dan Orang Orang Di Sekitar Kita Akan Memuliakan Tuhan Karena Itu Tetaplah Berdoa Bagi Jiwa-jiwa Yang Membutuhkan Perjumpaan Dengan Yesus Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Apa Pesan Firman Tuhan Hari Ini Untuk Kita Yang Pertama Dalam Hidup Kita Kita Belajar Untuk Memiliki Sahabat-sahabat Rohani Ada Satu Pepatah Kata-kata Bijak Menarik Untuk Kita Mengatakan Demikian Jauh Lebih Berharga Memiliki Satu sahabat Cejati Daripada Memiliki Seratus Teman Jika Jika Tak Satu Dapat Menolong Mereka Yang Membutuhkan Pertolongan Mari Kita Memiliki Sahabat-sahabat Rohani Sahabat Yang Selalu Ada Untuk Kita Mendoakan Dan Mendukung Kita Dan Yang Kedua Kita Belajar Dari Pengalaman Firman Tuhan Hari Ini Untuk Memiliki Iman Yang Kreatif Iman Yang Hidup Iman Mampu Membawa Orang Kepada Keselamatan Mari Kita Hidup Dalam Iman Kita Yang Membawa Kepada Kedupan Kekal Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amen Sahabat Fresh Jus Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Jus Jum'at 15 Januari 2021 Saya Yofi Setiawan Beserta Segenap Tim Fresh Jus Mengucapkan Terima kasih Kepada Romo Agustinus Hutrin Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Jus Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Jus Jus Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, sawat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji, selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, sawat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, tak ada, bagi yang setia dan percaya. Terima kasih.